Oke baiklah pemirsa sekarang kami akan mengajak Anda untuk melihat apa kabar si seorang Natalisara karena kalau kita lihat di sosial medianya ya pemirsa setiap hari tidak pernah dilewatkan tanpa membuat sebuah seni yang luar biasa Resin artnya kakak Natalisara ini bagus banget loh Bagus banget karena memang pada dasarnya juga kan Natalisara ini kan memang sangat suka banget sama yang namanya desain interior gitu Sampai akhirnya dia mencari inspirasi, mengeksplore juga gitu bahkan kesukaannya atau hobinya itu dijadikan bisnis juga Semuanya dijadikan bisnis ya termasuk juga ini sekarang kakak Natalis lain bisnis Resin art juga bisnis pre-love karena yang namanya perempuan ya bilangnya gak ada baju padahal baju udah berlemarin lemari gitu kan Kita kira seperti apa sih keseruan pre-love dan juga Resin art dari seorang Natalisara ini dia untuk Anda Silahkan Hei pemirsa insert ketemu lagi dengan aku yang sering banget ngikut-ngikutin acara ya Karena lagi ada syuting jadi banyak acara saya oke Yuk kita masuk aja langsung ya Jadi aku lagi ngadain, eh bukan aku Temen aku lagi ngadain bazar artis ya Jadi disini ada beberapa handmade juga dari temen-temen Tuh ini bikin sendiri Ini ada bootnya Jedar, nah ini boot aku Wuuuh Udah naik nih kesini Itu nah ini jual-jual kayak tas pre-love Baju-baju pre-love dan juga stok-stok lama dulu di butik Jadi segini, sebenarnya masih ada Cuman besok kan masih ada harinya nanti kita jual lagi Nah kalau ini adalah produk yang aku bilang itu Resin art yang ready Aku bawa yang kecil-kecil aja Karena kalau bawa yang gede-gede repot Honor syuting bagi seorang artis sekelas Natalie Sarah mungkin saja bernilai fantastis Namun tidak seperti yang dipikirkan banyak orang Seorang artis papan atas pun terkadang tak lepas dari pengalaman sepi job Untungnya sudah menggeluti beberapa bisnis sejak dulu Membuat Natalie Sarah tidak kehilangan akal Agar urusan dapur pun bisa tetap ngebul Ia rela menjual kembali pakaian-pakaian lama miliknya yang sudah tidak terpakai Tampaknya baru pertama kali menjajal pengalaman menjual pakaian pre-love Yang juga sedang ngetrend di kalangan artis Natalie Sarah tak tega melihat ekspresi para pembeli Alhasil pakaian pre-love yang seharusnya dijual di atas 150 ribu rupiah Bisa turun drastis jadi 100 ribu rupiah Tapi uniknya yang menawarkan untuk turun harga adalah Natalie sendiri sebagai penjual Bukan dari pembelinya Biasanya kayak tadi kan pasti jual orangnya ngeliatnya gitu kan Kenapa mbak? Kemahalan ya? Mau nawar? Emang boleh? Boleh jadi berapa? 100 boleh? Ya udah deh gitu jadi kayak Jadi daripada nggak jadi gitu lu mau berapa? Yoni bawa gitu Emang yang penting laku atau gimana? Yang penting laku gitu karena dia kalau pun dilemari Jadi apa? Mau jadi rusak dosa Iya resin art Resin art itu resin ya jadi kayak itu seni dari bahan resin Terus diaplikasiinnya ke aku di kayu di papan jadi bentuknya jadi geode gitu Orang sana gitu bilang geode gitu resin art Nah aku jual juga disini dengan harga yang terjangkau kalau disini Tapi tetep aja yang jutaan-jutaan ada Karena kalau dia kan bukan second ya tapi memang baru bikinnya dan customize Itu kan tadi bilangnya hobi jadi cuan ya kan? Iya bener hobi jadi cuan Awalnya tuh aku kan kayak di IG tuh bikin konten-konten kan Dan konten aku tuh kebanyakan DIY Jadi nyari-nyari aja referensi bikin apa bikin apa Nah tiba-tiba ngeliat di Youtube di Pinterest gitu Si resin art ini gitu tertarik Pertama bikinnya iseng lama-lama kok sesuka aja di belajar Udah dua tahun Alhamdulillah sudah laris Keluar kotak luar negeri alhamdulillah Pernah cuan dari ngedekor ini lebih gede daripada syuting Jadinya disitu kita waduh ini harus diseriusin juga Setahun Jadi kan semenjak dunia terbalik itu Ya udah sempet ada Gak ada mundur Saya cuman belum ada tawaran syuting gitu Serius? Gak aja Kenapa gitu kak? Ya mungkin gini kemarin kan udah 6 tahun ya syuting dunia terbalik kali mungkin ya Mungkin karakter itu masih melekat kali ya Jadi kalau mungkinan ada mungkin di judul itu lagi reborn Kalau enggak ya nanti nunggu karakter baru yang mungkin pas Proses syuting? Kangen lah kangen banget Kadang ketemu sama temen-temen artis itu juga di Pas lagi di lokasi syuting tuh beda kan sama di luar gitu Seru gitu kerja Terus dulu kan kita punya sinetron yang bener-bener stripping Terus happening banget ya ditunggu orang Itu kangen juga Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati